20 warga nunandangan disabilitas ngalakonan vaksinasi COVID-19 dosis munggaran kalaun vaksin Sinovac jeng Sinovac di kota Cimahi sawatarapoe katompernaken bari diaping kukula wargana etakom disabilitaste disuntik vaksin COVID-19 tekurang ti-22 orang warga nunandangan disabilitas di kelurahan Ciberem, Cimahi, Selatan, kota Cimahi ngalakonan vaksinasi COVID-19 di puskesmas Cimahi, kota Cimahi ngalawan vaksin Sinovac jeng Sinovac samanya disuntik vaksin COVID-19 etakom disabilitaste di pariksa tensi darah bari diaping kukula wargana anu jajab Lurah Ciberem nembraken data awal kaum disabilitas anu bakal nampak vaksin COVID-19 di lewak Ciberem ayat 22 orang tapi data dinakanya tanana ayat 20 orang wargana nunandangan disabilitas pihak kelurahan OGE bakal ngadong-dong ke kaum disabilitas sangkan lewi enteng tan kudungan deg-dega tempat vaksinasi bucara nyagakan kendaraan pikin antarjemput kaum disabilitas untuk disabilitas, jadi jumlah awal dari vaksinasi dari teman-teman puskesmas atau dari minas itu berjumlah 22 orang ternyata di lapangan kita temukan ada 30 orang dan amulah yang datang sekarang sudah 18 orang nah nanti kita metodenya kita jemput bola jadi kita pakai kendaraan di kelurahan untuk memfasilitasi jadi vaksin disini nanti teman-teman disabilitas kalau mau pulang ataupun nanti datang kita bisa polisi dengan kendaraan tersebut jadi ada sinergisitas lah dengan puskesmas dengan teman-teman yang ada di kelurahan dan juga teman-teman yang lain dari 3 pilar Gernu umur na kurang tidak 18 tahun mah divaksin Sinovac Arinulowi tidak 18 tahun mah vaksinasi Sinovac vaksinasi untuk disabilitas untuk kami Sibureng bertempat memang di wilayah kami dan kami tempatnya disini di puskesmas Induk, puskesmas Sibureng untuk sasaran kalau yang didapatkan dari dinas sosial itu sasarannya yang di atas 18 tahun satu tas disuntik vaksinasi COVID-19 kaum disabilitas nampak pakai turtas senik di pihak kelurahan Jengpuskesmas Algi Muhammad Gifari, Bandung TV